Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah kembali lagi di channel yang flower family fun Bersama dengan lidah buaya ini Beberapa hari yang lalu ada seorang bunda yang bertanya kepada saya Tentang manfaat lidah buaya untuk anggrek Dan video ini saya khususkan untuk bunda dan untuk penonton semua Oke sebelum disimak video ini Jika berkenan mohon di subscribe Channel flower family fun Dan jika menyukai dan jika bermanfaat Silahkan di like dan di share ke media sosial Penonton tercinta Selain bisa dimanfaatkan untuk kesehatan dan kecantikan Lidah buaya juga bisa untuk anggrek dan tanaman yang lain ya penonton Karena di dalam lidah buaya ini Mengandung hampir semua vitamin ya Kecuali vitamin D Juga mengandung mineral Fosfor Kemudian juga ada polisakarida Dan penonton Kesemua zat ini Sangat mendukung bagi pertumbuhan Pertumbuhan anggrek ya Maka itu lidah buaya ini bisa kita sebut memiliki atau mengandung ZPT Singkatan dari zat pengatur tumbuh Nah ini sudah kita masukkan Lendir dari lidah buaya ke dalam alat blender ya penonton Saya sengaja tidak menyertakan kulitnya Karena nanti bisa seret ketika kita menggunakan spray ya dalam pengaplikasiannya Kita butuh air tadi ya untuk mencairkan lidah buaya Dan juga butuh waktu agak lama dalam ngeblend supaya hasilnya benar-benar halus tidak menggerindil di dalam sprayer Memang sebaiknya disaring dulu ya penonton Supaya lancar Dispraynya ke tanaman Karena biasanya memang agak mampet ya penonton Saya biasa menggunakan air tusian beras sebanyak hampir 2 liter Kemudian saya genapkan menjadi 2 liter dengan cairan lidah buaya ini Tadi kita gunakan satu batang lidah buaya berukuran sedang ya penonton Dan saya sisakan sedikit untuk oles-oles sudobalp ini Ya saya oleskan di ujung-ujungnya Karena seperti yang kita tahu bahwa lidah buaya mengandung ZPT ya Zat pengatur tumbuh Maka diharapkan Zat pengatur tumbuh ini akan menjadi stimulan bagi tumbuhnya keiki di sudobalp ini Nanti dia akan tumbuh di buku-buku seperti ini ya penonton Nah kita oles-oles aja Insya Allah bisa menumbuhkan keiki Sekaligus saya ingin kasih tips disini penonton Bagaimana cara meletakkan sudobalp di dalam pot di media tanam ya Oke jadi ini kita anggap sebagai potongan plan ya sambungan potongan plan Nah ini ya oke Nanti kita meletakkan sambungan ini di atas Saya ulang lagi ini kita anggap sebagai potongan plan ya Nah potongan plan ini kita letakkan menjadi terbalik di atas Nah seperti ini ya Ini mempermudah nutrisi mengalir ke bawah ya menuju buku-buku tempat keiki Sekarang waktunya kita menyiram anggrek ya Dan untuk penggunaan sprayer biasanya ketika kita akan memberikan pemupukan ya Terutama POC, pupuk organik cair Dan kenapa pakai sprayer juga dikarenakan ada beberapa pot yang letaknya tinggi penonton Sebaiknya sebelum kita spray lidah buaya tadi kita saring dulu supaya spraynya nggak tersendat alias nggak mampet Pemupukan menggunakan sprayer juga tepat sasaran ya penonton Karena daun adalah yang paling terbaik penyerapan nutrisinya pada anggrek Setelah bongkar akar sebaiknya juga pakai lidah buaya Karena lidah buaya mengobati luka bekas sayatan Kalau di kebun ini kita penggunaannya selang-seling aja penonton Jadi kalau misalnya minggu ini pakai air kelapa Baru minggu kemudian pakai lidah buaya Jadi fokusnya beda-beda penonton Kalau untuk air kelapa kan fokusnya kepada penggunaan Kalau yang lidah buaya untuk pertumbuhan Luka buaya juga mengandung gula ya penonton Gulanya itu digunakan untuk energi pertumbuhan Sementara kalau pada air kelapa Gulanya itu digunakan untuk energi pada pembungaan Nah seperti tempat yang tinggi begini penonton Saya butuh penggunakan sprayer Karena susah ya kalau untuk dituang secara manual Nah begini cara saya mengguyur tanaman anggrek Saya fokus kepada daun ya Karena ini adalah pemupukan Kemarin itu hujan Jadi sama sekali Saya gak lakukan penyeraman Baru hari ini Pemupukan ya Mudah-mudahan aja gak hujan lagi penonton Soalnya kalau habis pemupukan terus hujan Ya mubazir ya Ininya pupuknya Pasti pupuknya akan lolos terbawah air hujan Untuk di Flower Family Fund ini Saya menggunakan pupuk seminggu dua kali ya penonton Mungkin dosisnya aja yang saya gak terlalu banyak Ya begini ya Resiko mempunyai kebun tanpa paranet Ketika pagi matahari bagus-bagusnya seperti ini Kita keluarin Ntar kalau sore kita masukin lagi penonton Nah ini udah keluar spike nih penonton Alhamdulillah ya Sebentar lagi ini akan berbunga Oncidium ini memang senang dengan cahaya Dan cahayanya shady ya Gak terlalu mencrong Oke sekarang waktunya Palenopsis Mini ini untuk Mandi Habis itu Dikering-keringkan Nah untuk palenopsis juga Kita harus memperhatikan Situasi dan kondisi ya penonton Artinya situasi apakah Tempat kita itu lembab Atau enggak Terus kemudian Kondisinya Berangin Banyak Atau enggak ya Karena kita akan Sesuaikan itu Dengan pola penyiraman kita Untuk di tempat tinggal saya ini Anginnya lumayan bagus Tapi kelembaganya yang ini ya Agak sedikit tipis Jadi tetap saya guyur Kemudian Saya angin-anginkan Ini baru kemarin ya Kita reporting ya Masih ingat enggak penonton Ini dengan menggunakan media tanam Cacah pakis Baik penonton Terima kasih sudah bersama Flower Family Fun Kita ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh